Kavir adalah salah satu jenis makanan paling mahal di dunia. Yang dijual hingga mencapai 35 ribu dolar per kilo, atau setara dengan 490 juta per kilogram. Dan makanan ini sangat dipuja-puja dan digemari para anggota bangsawan dari seluruh dunia. Akan tetapi, rasa yang didapat ternyata tidak selalu berharga. Hal yang lebih menarik adalah ketika kita kembali ke sejarah pada awal abad ke-19. Ternyata ketika spesies ikan sturgeon di Amerika masih sangat umum. Telur ikan ini disajikan dengan telur ikan salmon sebagai pendamping dan ditawarkan gratis seperti potongan biji kacang. Sedangkan di Eropa, para nelayan memberikan kepada babi sebagai pakan ternak atau terkadang hanya ditinggalkan begitu saja di pinggir pantai. Lalu apa yang sebenarnya berubah? Seperti halnya champagne asli, makanan caviar tidak dapat berasal dari sembarang tempat. Sebagai contohnya, yang ini bukanlah caviar. Untuk mendapatkan yang asli, caviar harus dihasilkan dari ikan sturgeon. Dan ada 27 spesies dari seluruh dunia. Termasuk di antaranya Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Akan tetapi, hal tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun 2010, Badan Persatuan Konservasi Alam Internasional menetapkan 18 spesies dari sturgeon dalam daftar merah sebagai spesies yang terancam punah. Hal ini membuat ikan sturgeon menjadi grup spesies ikan yang paling terancam punah di dunia. Namun, daftar ini membuat dua dampak baik maupun buruk. Dampak pertama dapat menolong untuk melindungi sturgeon dari penurunan populasi lebih lanjut. Contoh saja, di banyak tempat di Amerika terdapat aturan di mana sebuah tindakan ilegal untuk memancing spesies yang terancam punah ataupun mengimpor telur-telurnya. Namun dampak di sisi lain kedua adalah semakin langka caviar itu, semakin tidak cukup stok untuk didapatkan. Dalam hal ini menjelaskan kepada kita tentang fenomena ini, di mana sebuah kelangkaan akan menaikkan nilai dari sebuah item, walau item tersebut tidak berubah kualitasnya. Sturgeon dapat mencapai berat hingga 500 kg dan memproduksi hingga puluhan kg telur dalam waktu yang sama. Rekor dunia dimiliki oleh beluga sturgeon yang memiliki berat hingga 2.520 lb dan menghasilkan telur hingga 400 kg. Jika dengan harga sekarang ini, maka telur tersebut bernilai hingga 7,1 miliar rupiah. Sebelum pada abad 20 di mana komoditas caviar menjadi langka, polusi telah meracuni perairan mereka. Dan bendungan telah menghalangi jalur mereka menuju hulu untuk tempat bertelur. Hal ini membuat mereka tidak memiliki tempat untuk reproduksi untuk meneruskan spesies mereka. Dan hal yang paling penting dari semua itu adalah, butuh 8 hingga 20 tahun untuk betina mencapai kematangan seksual tergantung pada jenis spesies ikannya. Dia dapat menghasilkan jutaan telur pada saat bersamaan, tapi anehnya hanya satu. Hanya satu yang akan bertahan hidup hingga dewasa. Akhirnya, populasi sturgeon tidak dapat bertahan. Telur mereka akhirnya menjadi seharga dengan permata untuk sebuah hidangan makanan yang mewah. Hari ini, impor dan ekspor caviar sangat diatur di beberapa negara. Hal ini membuat mengapa menjadi begitu mahal? Selain itu, dalam pemeriksaan pemerintah setiap telur kecil sturgeon, dihitung dengan tangan, dengan peraturan yang lebih ketat. Terima kasih telah menonton video X-Files, dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe.